Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 4-6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita ikuti pembelajaran hari ini bersama-sama. Pelajaran Bahasa Indonesia masih mengenai kegiatan wawancara. Apakah kalian masih ingat dengan kegiatan wawancara? Ya, kegiatan wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan secara langsung dengan maksud memperoleh data atau informasi. Ada pun tujuan wawancara. Yang pertama, mendapatkan bahan informasi. Yang kedua, mendapatkan bahan opini atau pendapat. Yang ketiga, mendapatkan bahan cerita. Dan yang terakhir, mendapatkan bahan biografi. Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, dahulukan pertanyaan yang ringan. Yang ketiga, tanyakan sesuai topik wawancara. Yang keempat, mencatat hal-hal yang penting. Yang kelima, jangan memotong pembicaraan saat narasumber berbicara. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih usai wawancara. Sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara. Yang pertama, sikap netral. Pewawancara harus bisa bersikap netral. Dalam artian, tidak memberikan komentar setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Tugas utama pewawancara adalah mengajukan pertanyaan dan merekam semua keterangan yang disampaikan narasumber. Yang kedua, ramah. Pewawancara harus mampu menciptakan suasana yang menarik minat narasumber. Hal ini biasanya dilakukan dengan membuat sebuah narasi terkait pertanyaan yang akan disampaikan. Yang ketiga, bersikap adil. Pewawancara harus dapat menempatkan diri dan memperlakukan narasumber dengan sama. Dengan kata lain, pewawancara tetap sopan dan menghormati semua narasumber, tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Dan yang terakhir, bersikap menghindari ketegangan. Pewawancara sebaiknya menghindari ketegangan dalam proses pewawancara. Sehingga, narasumber tidak merasa dihakimi atau diuji. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik dan terarah. Hemat energi, hemat biaya. Pasti kalian pernah mendengar slogan ini ya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Keberadaan listrik memakan biaya yang tidak kecil. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Dapat disimpulkan, apabila kita boros dalam pemakaian listrik, maka kita juga boros terhadap biaya. Makin banyak listrik yang kita gunakan, maka biayanya pun semakin besar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, mari kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Dan yang terakhir, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kewajiban terhadap sumber energi Kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber energi alternatif. Contohnya apa saja? Bisa air, bisa angin, dan masih banyak lainnya ya. Sebelumnya kita telah melihat kewajiban menggunakan sumber energi. Sekarang kita akan lihat hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama, untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan manusia. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak positif dan negatif terhadap perubahan lingkungan Pengaruh positif bagi manusia terjadi karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan lingkungan tersebut. Adapun pengaruh negatif terjadi karena perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan lingkungan. Lingkungan tidak akan berubah sebelum manusia mendahuluinya. Lingkungan akan mengeluarkan produk terhadap perlakuan manusia. Dari hal-hal positif, akan menghasilkan dampak yang positif. Misalnya, dari reboisasi adalah mengurangi dampak polusi udara. Sebaliknya, jika terjadi dampak negatif, maka hal yang dilakukan manusia terhadap lingkungan juga negatif. Misalnya, penggundulan hutan. Hal tersebut akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pengaruh timbal balik antara manusia dan lingkungan Manusia bersaing dengan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, disebut juga dengan sumber daya alam biotik, contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, disebut juga dengan sumber daya alam abiotik, contohnya tanah, air, dan barang tambang lainnya. Perubahan lingkungan, hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh baik bagi kehidupan manusia, karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Sebaliknya, akan berpengaruh tidak baik jika perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupan. Dengan kata lain, ada hubungan saling ketergantungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara manusia dan kondisi alam. Pemanfaatan alam Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia antara lain. Pencemaran lingkungan Pencemaran atau polusi terjadi karena masuknya bahan pencemaran yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi empat. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil, yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain, berkurangnya kadar oksigen di udara, menipisnya lapisan ozon, serta dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena sampah plastik ataupun sampah anorganik, yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menguraikan sampah berkurang. Dampak pencemaran tanah adalah makin berkurangnya tingkat kesuburan tanah, sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah krisis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain itu, tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Pencemaran air meliputi pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, dan pencemaran air laut. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air antara lain rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai dan danau atau waduk. Akibatnya, ikan-ikan yang hidup di perairan tersebut akan mati. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Tingkat kebisingan yang sangat tinggi dapat mengganggu kehidupan manusia. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia. Antara lain meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan, susah tidur, meningkatkan tekanan darah, kontraksi perut, dan dapat menimbulkan stres. Yang kedua, degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan, akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan dapat berupa, Yang pertama, lahan kritis. Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah ataupun karena eksploitasi penambangan yang besar-besaran. Yang kedua, rusaknya ekosistem. Aktivitas manusia dapat menyebabkan ekosistem laut rusak. Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran. Misalnya, menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, menggunakan bom atau menggunakan racun untuk menangkap ikan atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusak habitat ikan sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang. Yang ketiga, kerusakan hutan. Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan misalnya punahnya akibat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Contohnya masyarakat pedesaan memanfaatkan lahannya untuk ditanami berbagai tanaman, pertanian, dan perkebunan. Sebaliknya, masyarakat pesisir pantai banyak yang mengandalkan hasil perikanan laut. Beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai adalah batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai memiliki pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang sangat berharga bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai yang utama adalah nelayan. Namun, karena pemandangan di daerah pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks pertokohan, penginapan, hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam. Menjadi usaha ekonomi bagi masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat di daerah laut. Laut memiliki banyak potensi. Laut bisa dimanfaatkan hasil lautnya. Misalnya ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, dan masih banyak lainnya. Selain hasil laut, kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Contoh daerah yang memiliki keindahan bawah laut adalah Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga, masyarakat di daerah sungai. Sebagian orang menggunakan sungai sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, ada juga orang yang menggunakan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga dapat menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat kalian temukan di Sungai Barito Banjarmasin atau tepatnya di Pulau Kalimantan. Yang keempat, masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayur dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan daerah yang cocok untuk wisata. Hal itu disebabkan daerah dataran tinggi memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Selain itu, pemandangan di daerah dataran tinggi sangat indah. Yang terakhir, masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan industri. Konservasi burung elang di Gunung Halimun Salak Burung elang Jawa merupakan acuan lukisan burung Garuda Pancasila. Namun, burung itu hampir punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa antara lain, kerusakan habitat tempat hidupnya. Penyebab kerusakan itu adalah bencana alam dan alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini makin menyusut tajam, yaitu perburuan liar. Burung elang hasil perburuan diperjual belikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Dampak kegiatan manusia terhadap elang Jawa Kalian dapat mengisi buku cetak tematik tema 9, halaman 51. Beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu kelestarian elang Jawa antara lain. Yang pertama, pembangunan pemukiman. Yang kedua, perburuan dan penangkapan hewan. Yang ketiga, perdagangan satwa liar. Dan yang terakhir, pembalakan dan kebakaran hutan. Cara melestarikan elang Jawa Kalian juga dapat mengisi buku cetak tematik tema 9, halaman 51. Cara melestarikan elang Jawa dapat dilakukan dengan cara Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Yang kedua, menjaga habitat elang Jawa. Yang ketiga, menerbitkan undang-undang konservasi sumber daya alam. Dan yang terakhir, membuat kelompok penyelamat elang Jawa. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna. Flora berarti tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Sebagian dari flora dan fauna tersebut Telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia. Antara lain, komodo, burung cendrawasi, burung elang Jawa, Bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga melati, dan bunga cempaka. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keberagaman tanaman di Indonesia Adalah lagu bungong jumpa. Bungong jumpa artinya bunga cempaka. Lagu daerah ini berasal dari Aceh. Berikut ini merupakan beberapa bunga nasional dari beberapa negara yang ada di dunia. Bunga melati Bunga melati merupakan lambang kesucian karena identik dengan warna melati yang putih. Wangi bunga melati sangat harum, lembut, dan menyenangkan. Makna bunga melati dalam kebudayaan Indonesia sangat kental dan terdapat dalam berbagai tradisi di berbagai wilayah. Bunga sakura Sakura merupakan bunga nasional Jepang yang mekar di musim semi. Sakura merupakan simbol penting yang mengekspresikan ikatan antar manusia, keberanian, kesedihan, dan kegembiraan. Bunga tulip Belanda dikenal sebagai negara bunga tulip. Masyarakat Belanda memiliki cara yang unik dalam membudidayakan bunga ini. Bunga tulip tidak hanya dijadikan komoditas, tetapi menjadi jiwa masyarakat Belanda. Bunga tulip juga menjadi bunga nasional negara Iran dan negara Turki. Bunga lotus atau bunga seroja Bunga lotus termasuk dalam jenis bunga lili air. Bunga ini tumbuh di air, dan bunganya menyembul di atas permukaan air. Bunga ini menjadi bunga nasional negara Mesir dan negara India. Bunga iris Bunga iris merupakan bunga nasional negara Perancis. Bunga ini memiliki tiga kelompak dalam yang disebut standar, dan tiga kelompak luar yang disebut false. Bunga lavender Bunga lavender dapat digunakan untuk memasak. Selain itu, bunga ini dikenal sebagai tanaman pengusir nyamuk. Kegunaan semakin meningkat ketika bunga ini dikeringkan. Bunga lavender merupakan bunga nasional negara Portugal. Bunga matahari Saat mekar, bunga matahari tampak seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Bunga ini biasanya menghadap ke timur. Bunga matahari merupakan bunga nasional negara Ukraina. Bunga mawar Sejak Perang Sipil Wars of the Rose di Inggris, Pada tahun 1455, mawar merah sudah menjadi bunga nasional negara Inggris. Selain itu, tahun 1986, Amerika pun mengumumkan bahwa bunga nasional mereka adalah bunga mawar. Kalian dapat mengisi tabel pada buku paket tema 9 halaman 60 mengenai kewajiban manusia terhadap hutan. Kita lihat ya, satu persatu. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Yang ketiga, mengganti tanaman hutan yang telah mati. Dan yang terakhir, tidak membakar hutan. Kalian dapat mengisi tabel pada buku paket tema 9 halaman 60 mengenai kewajiban manusia terhadap sungai. Kita lihat ya, kewajiban manusia terhadap sungai. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di pinggir sungai. Yang ketiga, memastikan aliran sungai tetap lancar. Yang keempat, tidak membuang limbah ke sungai. Berikutnya, kalian dapat mengisi tabel pada buku paket tema 9 halaman 61 mengenai kewajiban manusia terhadap hewan langkah. Yang pertama, tidak melakukan perburuan. Yang kedua, menjaga habitat hewan langkah. Yang ketiga, mendukung adanya suaka margasatwa. Dan yang terakhir, tidak menjual belikan hewan langkah. Selanjutnya, kalian juga dapat mengisi tabel pada buku paket tema 9 halaman 61, yaitu kewajiban manusia terhadap pohon. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kedua, merawat pohon dengan baik. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara sembarangan. Dan yang terakhir, melakukan pemupukan terhadap tanaman. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, dan mengisi beberapa tabel yang ada di buku tematik tema 9, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas tematik, yaitu IPS dan SBDP. Tugas ini kalian kerjakan di buku PS tematik. Tulis tanggal dan tulis soalnya. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.